Halo sahabat bulang, Majuah Juahman Bantakrina Horas Iyawohu di video kali ini, bulang mengajak seluruh sahabat bulang untuk melihat rumah asisten ya sahabat bulang ya asisten perkebunan kelapa sawit siapakah asisten? asisten adalah jabatan staff atau bisa dikatakan pemimpin atau supervisor atau pengawas di sebuah perkebunan kelapa sawit ya sahabat bulang ya rata-rata orang yang kuliah atau laki-laki yang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit jabatan asisten itu adalah jabatan yang paling didambakan dan paling diinginkan sahabat bulang kenapa demikian? karena biasanya asisten itu gajinya besar ya sahabat bulang ya lalu dapat fasilitas gratis juga yang diberikan oleh perusahaan apa saja itu fasilitasnya? biasanya dapat meja, dapat kursi, dapat tempat tidur, dapat lemari, dapat kulkas dapat TV, dan dapat meja makan, dan banyak lain sebagainya ya sahabat bulang begitu lalu kenapa harus difasilitasi? lalu apakah seluruh karyawan di perkebunan kelapa sawit itu sedemikian? sepertinya tidak ya sahabat bulang ya mungkin ada beberapa perusahaan fasilitas-fasilitas tersebut semua dilengkapi oleh perusahaannya atau oleh manajemen tetapi pada umumnya fasilitas itu yang lengkap itu biasanya diberikan kepada staff atau asisten ke atas misalnya mulai dari asisten, asisten kepala, manajer, dan GM gitu lalu untuk karyawan biasa biasanya mereka mungkin hanya terbatas ya sahabat bulangnya apakah hanya rumah, air, dan listrik saja yang diberikan atau mungkin ada tambah-tambahan lainnya tetapi kalau untuk seorang staff itu biasanya sudah dilengkapi ya sahabat bulangnya oleh karena itu, di video kali ini bulang mengajak seluruh sahabat bulang untuk melihat apa saja sih fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang asisten di perkebunan kelapa sawit lalu tujuannya apa? tujuannya kenapa diberikan oleh perusahaan kepada asisten supaya asistennya betah bekerja di kebun sawit begitu lah mungkin ya sahabat bulangnya satu betah lalu yang kedua dia konsentrasi untuk bekerja dan tidak memikirkan hal-hal yang lain begitu sahabat bulang lalu yang ketiga biasanya asisten ini sering mutasi atau sering pindah pindah kerja jadi kalau misalnya dibelikan kalau misalnya tidak dibelikan lalu nantikan sayang sahabat bulang kalau misalnya bentar-bentar setahun atau dua tahun pindah ke tempat lain akhirnya barang itu tidak bisa dibawa kan karena mutasinya biasanya jauh-jauh bisa-bisa antar provinsi begitu sahabat bulang tidak berlama-lama ya sahabat bulang mari ikut bulang kita lihat dulu apa saja sih fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang asisten mari halo sahabat bulang pada saat ini bulang mengajak kita semua untuk masuk ke rumah bulang ya melihat fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada bulang di depan tampak ada sopa ya sahabat bulang ya sopa ini ini juga diberikan oleh perusahaan kepada bulang ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada asisten pada umumnya ya walaupun sopanya tidak terlalu bagus ya sahabat bulang ya tapi sangat membantu sekali bagi kami kalau ada tamu lalu yang kedua TV dan rak TV-nya ya sahabat bulang ya atau bufetnya ini juga diberikan oleh perusahaan jadi ini bukan milik ulang ya dan juga ada meja meja yang di atasnya ada dispenser itu juga diberikan oleh perusahaan lalu yang keempat meja makan sahabat bulang meja makan ini juga diberikan oleh perusahaan sebelumnya ada 4 sebenarnya kursinya tetapi 2 lagi kami gunakan untuk yang lain lalu yang kelima lemari makanan sahabat bulang walaupun lemari ini jadinya lemari serba guna ya jadi ini juga adalah diberikan oleh perusahaan namun dispenser dan magicum itu beli sendiri ya sahabat bulang ya dan ada juga beberapa perusahaan dispenser dan magicum juga disiapkan oleh perusahaan dan ini adalah kamar bulang dan asli bisa dikatakan hampir 80% yang ada di dalam kamar ini ini adalah milik perusahaan dan ini disiapkan kepada kami dan kami tinggal melengkapi yang kurang-kurangnya saja ada lemari ada tempat tidur beserta dengan bantal juga horden meja rias dan AC itu disiapkan oleh perusahaan jadi pada saat bulang dan nini karo datang ke sini cukup membawa baju saja ya sahabat bulangnya dan juga ada lagi tempat tidur yang satu lagi ini kamar sebelah ya sahabat bulangnya kebetulan karena bulang belum punya anak jadi tempat tidurnya kami lipat saja kami susun dan tidak digunakan kalau ada keluarga datang baru tempat tidur ini kami bentangkan dan kamar yang satu lagi ini ada juga meja ya sahabat bulangnya meja ini juga diberikan oleh perusahaan namun kulkas ini tidak sahabat bulang tetapi ada juga beberapa PT lain kulkas ini juga disiapkan oleh perusahaan tadi juga sahabat bulang ada tengok meja gosok ya meja gosok juga diberikan oleh perusahaan dan saatnya kita masuk ke dapur di dapur ini bulang juga tampak ada kompor gas ya kompor gas ini juga disiapkan oleh perusahaan dan juga perlengkapan masak ya perlengkapan masak ini juga sudah disiapkan dan kita tinggal membeli bahan-bahannya saja dan kita tinggal masak begitu sahabat bulang namun nanti kalau bulang pindah dari sini ini harus ditinggal ya tidak bisa dibawa ya sahabat bulangnya karena ini adalah inventaris kantor dan juga tampak di sebelah dapur ada juga dapur kecil disini kami simpan rak piring dan kotak-kotak sepatu dan bak sepatu juga dan di sini adalah kamar mandi bulang ya ada juga mesin cuci dan ada bak bak mandi kalau mesin cuci itu beli sendiri ya sahabat bulangnya mesin cuci tidak disediakan oleh perusahaan karena siogianya kita bisa cuci tangan sebenarnya dan saat ini bulang mengajak sahabat bulang juga melihat kandang ayam bulang di belakang itu bukan disediakan oleh perusahaan ya itu buat sendiri dan disitulah sering bulang buat konten juga ya dan kebetulan cuaca lagi hujan ya sahabat bulangnya makanya bulang juga enggan untuk keluar jadi inilah pekalangan kami di belakang rumah tampak juga rumah kami disini berdempetan ya G6 mungkin beberapa sahabat bulang ya mungkin asisten juga di perguruan kelapa sawit kalau asisten itu biasanya rumahnya G1 ya atau gedung satu unit tidak ada rumah berdampingan tetapi kalau di tempat kami rumahnya berdampingan itu tadilah sahabat bulang isi rumah asisten yang ada di kebun kelapa sawit ya dan di video yang terakhir ini bulang juga ingin tunjukkan pekarangan di perumahan kami ya kalau sahabat bulang lihat pekarangannya sangat luas sekali dan asri banyak pepohonan dan bunga begitu sahabat bulang bisa dikatakan lebih luas pekarangannya dibanding dengan isi rumahnya atau dibanding dengan rumahnya beginilah situasi kami tinggal di perkebunan kelapa sawit tampaknya memang sepi sekali ya sahabat bulangnya tapi tempatnya sangat asri sekali banyak pepohonan dan tempatnya juga sangat sederhana bahkan ada juga kolam ya sahabat bulangnya ini adalah kolam ikan dan dulu juga bulang pernah juga buat konten disini ya bahkan bulang dulu pernah berenang disini dan di tengah sana ada gajebo gajebo atau saung ya kita juga mungkin bisa disana duduk-duduk dan tampak juga di depan ada parkiran mobil jadi kalau kita punya mobil tidak ragu-ragu ya kita bisa letakkan mobil disana dan rumah yang warna hijau ini adalah perumahan manajer kami dan tetapi kalau hari-hari libur seperti ini mereka semua pergi ke pekan baru semoga sahabat bulang tertarik ya bekerja di perkebunan mungkin di luar sana banyak isu-isu negatif kalau bekerja di kebun itu sepi menakutkan dan jauh dari kota ya memang benar sahabat bulangnya tetapi kalau kita sudah tinggal disini pasti kita kerasan dan betah terima kasih ya sahabat bulangnya sudah mengikuti video kami dan dukung terus channel kami dengan menekan tombol like komen dan subscribe baik sahabat bulang demikian home tour rom tour yang bulang sajikan pada video ini tadi sahabat bulang sudah melihat ya fasilitas-fasilitas yang bulang miliki begitu dan seperti yang bulang katakan tadi sejatuhnya kalau rumah staf itu harusnya G1 ya sahabat bulang G1 itu satu gedung dan tidak bergempetan begitu lah sebenarnya tetapi kebetulan karena di tempat kami ini lahan gambut jadi tidak memungkinkan dibangun rumah satu-satu karena lahan juga terbatas begitu ya sahabat bulangnya jadi dibuatlah rumah seperti ini bentuk rumah berendeng dalam 6 pintu 1 bangunan begitu walaupun demikian kami tetap menikmati dan tetap senang tinggal di tempat ini dan mungkin banyak sahabat-sahabat bulang yang ingin bekerja di kebun dan ingin ingin menjadi asisten semoga video ini bisa merekomendasi sahabat bulang ya dan semoga juga nantinya menatau ada yang ingin kerja di kebun tetapi bingung melihat bagaimana fasilitas-fasilitas yang akan dimiliki ya inilah dia sahabat bulang terima kasih sudah menonton dan jangan lupa terus dukung video kami ya dengan menekan tombol like komen dan subscribe dadah sahabat bulang selamat menikmati